Karena begitu kita melakukan, ada salah satu oknen yang melaporkan, selesailah. Diperiksa, masuk penjara. Terus kalau masyarakat melakukan kritik, dipenjarakan. Benar tidak? Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila selalu hadir untuk membuka ruang kita untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Dengan cara membuat regulasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan memberikan masukan dan kritik dalam rangka edukasi dan advokasi. Oleh karena itu, semua video yang dibuat oleh rumah Pancasila dalam rangka membuka hati kita, telinga dan mata kita untuk benar-benar berbuat kebaikan di rumah Indonesia. Hari ini cukup menarik, karena dimuat di dalam DTKOM, ada berita rancangan KAHP itu akan disahkan bulan Juli. Yang menarik ada sekitar 4 pasal. Yang pertama pasal 240. Ketika kita melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah, maka diancam pidana 3 tahun penjara. Kalau menyebabkan sebuah kerusuhan yang kemudian menyebabkan atau disiarkan ya, melalui tulisan, melalui Instagram, melalui Facebook atau apapun, ancamannya diperberat di dalam pasal 241 menjadi 4 tahun. Yang lebih menarik adalah di dalam pasal 353, ayat 1. Ketika melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, itu pidananya 18 bulan. Kalau disiarkan, ditambah lagi pidananya menjadi 2 tahun. Siapa yang dimaksud dengan kekuasaan umum dan lembaga negara? DPR RI, DPRD daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Wali kota, bupati, gubernur, dan lain-lain termasuk jaksa dan polisi. Sehingga kalau kita berbicara untuk mengkritik kinerja mereka di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita dapat dipidana, dituntut. Sekalipun khusus di dalam pasal 353 dikatakan delik aduan. Mau delik aduan pun tidak masalah. Karena begitu kita melakukan, ada salah satu oknum yang melaporkan, selesailah kita. Diperiksa, masuk penjara. Kita kembali ke jaman Orde Baru. Padahal, kita berlandaskan pada Pancasila yang memberikan ruang kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. Dalam rangka membuat Indonesia menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, di dalam Pancasila, khusus sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan, itu pemerintah Republik Indonesia, Presiden, dan DPR itu diminta untuk duduk bersama, dipandu hikmat dan kebijaksanaan, membuat regulasi aturan. Aturan yang untuk apa? Aturan yang untuk memanusiakan manusia. Bukan untuk membunuh. Bukan untuk memenjarahkan manusia. Bukan untuk kemudian manusia-manusia Indonesia dimasukkan di dalam jurang malapetaka. Bukan. Tetapi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aturannya harus manusiawi dalam rangka itu. Makanya ada perintah. Anda harus dipandu hikmat dan kebijaksanaan. Kita mengerti, aturan itu dibuat dalam rangka mewujudkan keteraturan di dalam masyarakat. Karena dengan keteraturan di dalam masyarakat, kita akan mampu untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi bagaimana kalau para pemegang kekuasaan umum lembaga negara melakukan perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan kewenangannya yang bertentangan dengan undang-undang? Kumpamanya diperintahkan untuk melayani masyarakat. Diperintahkan untuk mengayomi masyarakat. Untuk melindungi masyarakat. Mereka tidak melaksanakan. Terus kalau masyarakat melakukan kritik, dipenjarakan. Benar tidak cara kita hidup di Indonesia seperti itu? Kalau bangunan Indonesia dibangun di atas Pancasila. Kalau semua peraturan perundang-undangan wajib tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Regulasinya tidak benar. Dengan alasan apapun. Regulasi ini tidak benar. Karena menghambat masyarakat untuk berpartisipasi mengoreksi keteraturan di dalam para aparatur kekuasaan umum dan lembaga negara melaksanakan kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang. Jadi nanti kalau mereka melaksanakan kewenangannya tidak benar. Rakyat tidak bisa apa-apa. Kenapa tidak kita rubah saja? Masukkan di dalam RKUHP pasal-pasal yang menyebutkan. Kalau Bupati Wali Kota tidak melakukan pekerjaannya di dalam melayani masyarakat. Melindungi masyarakat. Mengayomi masyarakat. Maka dipidana dengan pidana penjara selama sekian. Kalau DPR RI tidak melaksanakan kewajipannya. Sebagaimana perintah daripada Undang-Undang. Untuk melayani masyarakat. Melindungi masyarakat. Mendengarkan masyarakat. Dipidana dengan pidana penjara sekian tahun. Kalau Polisi Negara Republik Indonesia. Jaksa Penuntut Umum. Melakukan tindakan yang tidak berdasarkan Undang-Undang dalam melaksanakan kewenangannya. Berdasarkan perintah Undang-Undang dipidana dengan sekian tahun dan lain sebagainya. Kenapa rakyat yang harus dipidana? Mereka tidak. Ketika mereka tidak melaksanakan kewenangannya yang diperintahkan Undang-Undang. Kewenangan suci. Karena dipercaya rakyat untuk memangku jabatan. Melayani, melindungi, mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu. Dari rakyat. Oleh rakyat dan untuk rakyat. Anda dari rakyat. Oleh rakyat. Maka kehadiran Anda adalah untuk rakyat. Bukan kehadiran dalam rangka menghancurkan masyarakat. Kemudian pasti ada dari Anda yang mengatakan. Kalau masyarakat tidak terima, silakan mengajukan Judificial Review ke Mahkamah Konstitusi. Cara berbangsa dan bernegara dalam basis Pancasila. Bukan seperti itu. Kalau kita bertuhan dan kita manusia. Karena rakyat ketika melakukan itu. Habiskan waktu. Habiskan pikiran. Habiskan uang. Belum tentu lagi. Bisa dikabulkan. Kalau ada permainan di sana. Kita kan tidak tahu. Marilah. Buka mata Anda. Buka telinga Anda. Buka hati Anda. Jadilah manusia. Ini adalah masukan dari kami rumah Pancasila. Untuk kebaikan kita bersama. Bukan ingin menyudutkan siapa-siapa. Bukan untuk menganggap diri kami paling benar. Bukan. Tetapi kami ingin mari ini diskusikan secara baik. Jangan sampai pasal-pasal ini menggelontor. Kemudian menghancurkan kehidupan kita bersama. Untuk membuat rumah Indonesia menjadi tempat yang nyaman. Tempat yang damai. Tempat yang diimpikan oleh saya. Oleh Anda. Oleh kita semua. Dari kalangan paling miskin sampai kalangan paling kaya. Dari kalangan yang tidak punya kekuasaan. Sampai kalangan yang punya kekuasaan. Supaya benar-benar itu. Kita menjadi orang-orang yang bertuhan. Supaya benar-benar kita itu disebut manusia. Tolonglah. Ini rancangan undang-undang yang tidak benar. Percuma. Wakil Menteri Hukum dan HAM itu. Kita tampilkan seorang profesor dari UGM. Tolonglah. Pak Profesor. Dilihat kembali. Jangan sampai hal ini membuat kemudian. Terjadi malapetakah. Di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena saya. Dan masyarakat-masyarakat lain. Termasuk organisasi-organisasi masyarakat lain. Tidak akan berani lagi. Untuk memberikan masukan. Memberikan kritik. Ikut berpartisipasi. Menyumbangkan pikiran, tenaga. Untuk apa? Membuat Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia ini milik kita bersama loh. Itu yang dikatakan oleh Soekarno. Indonesia ini adalah milik kita bersama. Bukan miliknya si A, si B, si C. Bukan miliknya Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Tapi milik kita bersama-sama. Itu pidatonya. Pada saat mereka bersama-sama. Founding Fathers yang lainnya. Itu merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Filosofi Gronslahnya Indonesia. Westansaungnya bangsa Indonesia. Dikatakan oleh Soekarno seperti itu. Maka ketika ini menjadi milik bersama. Bukalah ruang dengan regulasi dan aturan. Yang melibatkan partisipasi kita bersama-sama. Di dalam memberikan masukan maupun kritik. Karena rumah Indonesia adalah rumah diskusi. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam bingkai Pancasila. Dalam pengertian tidak saling menghancurkan. Tidak saling salah menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi dalam rangka untuk memberikan perlindungan-perlindungan antara satu dengan yang lainnya. Marilah. Buka mata, buka telinga, buka hati. Selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk nusantara